PENUNJUK ARUS BOLAK-BALIK Tentang dioda dan elektrodinamometer Di sini saya akan membahas tentang voltmeter penyiarah setengah gelombang untuk arus bolak-balik Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas, kalau saya tidak salah Bahwa alat ukur skala itu bisa bergerak ke arah kanan dan bisa juga bergerak ke arah kiri Maka di voltmeter penyiarah setengah gelombang ini Kita akan menggunakan dua dioda di mana fungsinya adalah untuk menggerakkan skala agar berputar ke arah positif saja Jadi ke arah kanan, skalanya tidak berputar ke arah negatif tapi hanya ke arah kanan Fungsinya untuk itu, makanya kita membutuhkan dua dioda seperti ini Karena pada voltmeter penyiarah setengah gelombang ini kita menggunakan sumber dari AC Maka saya akan menjelaskan dulu bahwa gelombang AC itu sinus seperti ini Jadi dia gelombang atas dan bawah di mana gelombang atas ini setengah gelombang atas disebut sebagai gelombang positif Dan yang bawah, ke bawah seperti ini disebut dengan gelombang negatif Maka nanti kalau ada siklus positif, maka dia hanya mengambil gelombang-gelombang yang atas Kemudian gelombang yang bawah akan diabaikan Atau tidak diterima oleh rangkaian, tidak diolah Sedangkan kalau kita nanti bicara tentang siklus negatif Berarti siklus negatif tersebut hanya mengambil gelombang yang bawah saja dari listrik Gelombang yang atas tidak digunakan Kemudian misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini Ada dua dioda dihubungkan dengan rangkaian penyiarah setengah gelombang Kalau setengah gelombang, tadi sudah saya bilang Kita hanya akan menggunakan setengah gelombang positif saja atau setengah gelombang negatif saja Jadi gelombangnya itu ada banyak Kemudian yang diambil hanya bagian atas dari sumbu Maka disini untuk siklus positif maksudnya hanya mengambil gelombang-gelombang positif saja dari sumber Maka D1 short dan D2 open Maksudnya D1 akan short circuit atau dia memperbolehkan arus untuk lewat Ataupun tegangan untuk lewat Dan D2 nya atau dioda 2 disini open circuit Dimana dia tidak memperbolehkan arus untuk lewat Atau gampangnya seperti ini Disini kita punya sumber AC Kemudian sumber AC tersebut yang diterima hanya yang positif saja Dari AC, dari sumber AC Maka dia akan lewat ke RS Ke tahanan shunt Disini dari sumber alirannya Aliran arus sumber Akan lewat ke RS Kemudian karena dia di D2 disini bertemu dengan kathoda Ini yang garis adalah kathoda Maka dia tertahan Open circuit Tidak diperbolehkan untuk lewat Terhenti Tidak bisa lewat ke bawah Maka dia stop sampai disini Semua arus akan lewat di D1 Diperbolehkan oleh D1 Kenapa? Karena dia bertemu dengan anoda Oke Kemudian dia akan terus lewat jalan ke RM Kemudian ke Apa namanya? Ke alat lagi Ke alat Terhitung skalanya Kemudian Listrik itu punya karakter Ataupun punya sifat Dimana dia akan kembali Seolah-olah dia akan kembali ke sumber Tapi yang nilainya negatif Kalau tadi dia berjalan ke arah atas Karena dia positif Kemudian sampai di alat Dia akan keluar lagi Nah, kenapa dia tidak masuk ke D2? Karena kalau dia masuk ke D2 Kemudian diterima Dia akan bertabrakan dengan arus yang Tadi masuk Kalau dia masuk ke sini lagi Maka dia akan masuk ke positif lagi Tadinya kan arusnya positif Kemudian berputar ke sini Maka dia tidak mungkin akan masuk ke positif lagi Dia pasti akan langsung ke negatif Seperti itu sifat dari listrik Jadi punya kecenderungan untuk menarik sumbu kutub negatif Dia punya kecenderungan untuk menarik arus dari kutub positifnya Jadi kalau kutub positifnya mengeluarkan arus Dia akan seolah-olah kutub negatif seolah-olah menarik arus yang tadi berjalan Maka untuk siklus positif, gelombang positif Dia akan ke RS, D1, kemudian ke alat dan kembali ke sumber Kemudian untuk siklus negatif seperti apa? Untuk siklus negatif Siklus negatif berarti dia hanya mengambil gelombang negatifnya saja Gelombang yang bagian bawah Sedangkan gelombang yang bagian atas diabaikan Nah misal kita anggap dia berasal dari kutub negatif Kemudian dia akan mengalir ke seluruh rangkaian Perhatikan di sini ada titik persabangan Kalau saya buat seolah-olah arusnya mengalir ke alat Ke alat, kemudian dia naik ke atas, ke D1 Dia akan tertahan oleh dioda 1 Tertahan karena bertemu dengan katoda Maka dia stop Maka berarti kita bisa tahu arusnya tidak mungkin mengalir ke alat Dia akan mengalir ke dioda 2 Maka di sini saya tulis D1-nya open circuit Atau tidak memperbolehkan Tidak memperbolehkan arus untuk lewat Sedangkan D2-nya short circuit Berarti dia memperbolehkan arus untuk lewat Nah kemudian dari sini Ketika di titik persabangan ini Misal saya buat dia belok ke D1 Dia diperbolehkan lewat Maka dia tidak mungkin kembali ke sini Karena ini adalah sumber awalnya Maka dia tidak mungkin kembali Sehingga di titik persabangan tadi Setelah arus lewat di D2 Dia akan kembali ke RS Dan masuk ke kutub positif Maka di sini saya tulis siklusnya dari sumber Ke dioda 2 Ke RS Ke sumber lagi Dia tidak akan terbaca oleh alat Maka untuk setengah gelombang Atau voltmeter penyarah setengah gelombang ini Yang terbaca nanti di alat Hanyalah gelombang positif saja Kenapa? Karena dengan rangkaian seperti ini Gelombang negatifnya tidak akan terbaca Karena dia tidak akan sampai ke alat Berikut adalah rumus-rumus Yang tidak perlu dihitung Tapi cukup diketahui oleh mahasiswa Bahwa perhitungan setengah gelombang Itu menggunakan integral seperti ini Nanti di penjelasannya Kita akan menggunakan VRMS Dan VF Ataupun arus maksimal saja Nanti akan kita Saya jelaskan di rumus yang baku Yang akan kita gunakan Ini juga masih penjelasan Penurunan rumus Yang mungkin akan kita gunakan Tapi untuk penyarah setengah gelombang Saya akan langsung ke rumus Yang akan kita gunakan Jadi untuk setengah gelombang Kita rumusnya yang ini saja Sedangkan yang lain Itu hanya penjelasan Kenapa bisa dapat rumus seperti ini Menurut saya Untuk pembelajaran ini Tidak perlu saya jelaskan terlebih dulu Mungkin bisa dijelaskan di lain waktu Atau mahasiswa bisa membaca Dan mencari tahu sendiri Nah disini rumus yang dipakai adalah RM Atau hambatan di dalam alat Di depan alat Kemudian Plus RS Adalah Tegangan Dibagi arus maksimal Arus maksimal adalah Arus maksimal yang dibutuhkan Untuk satu kali Skala penuh tercapai Arus maksimal ketika dia Skalanya sampai pol Atau bisa juga Vav Per arus maksimal Atau yang paling mudah Kita bisa pakai 0,45 Dikali VRMS Dibagi dengan Arus maksimal VRMS apa? VRMS itu adalah Tegangan Root min square Root min square Berarti Root itu Akar Min itu rata-rata Square itu kuadrat Jadi akar kuadrat Dari nilai rata-rata Nilai rata-rata apa? Nilai rata-rata Tegangan Kemudian di akar kuadratkan Kalau kita mau balik lagi Ke rumusnya Kita akan dapat di Penurunan-penurunan Yang Tadi saya skip Oke Saya lanjutkan Untuk Setengah gelombang Itu adalah Rumus yang kita pakai Saya akan langsung Masuk ke contohnya saja Kemudian itu tadi Untuk yang ideal Sorry Saya lupa Ini adalah Untuk keadaan ideal Jadi Kita akan Memakai rumus ini Kalau misalnya Kondisinya ternyata Jadi tidak semua alat itu ideal Kita akan pakai Rumus yang ini Ingat-ingat ya Di persamaan 9 Untuk yang tidak ideal Di persamaan 4 Tadi adalah Untuk yang Keadaan ideal Di sini saya akan Masuk ke contoh Pada contoh Dituliskan bahwa Sebuah alat Di sini PMMC Dengan arus maksimal Berarti ketika Dia menunjukkan Skalanya Satu Skala penuh Arus yang masuk Adalah 100 mikroampere 100 mikro Mikro itu 10 pangkat Minus 6 Berarti Di sini ada 0,0001 ampere Sangat kecil sekali Untuk Satu skala penuh Dan di Depannya Ada Hambatan alat Itu sebesar 1 kilo ohm Ini ya Yang di sini Digunakan sebagai Voltmeter AC Dengan batas ukur Jadi batas ukur Skalanya ada 10 VRMS Dan 100 VRMS Seperti gambar Di Yang sudah saya tampilkan Kemudian Hitung tahanan pengali Berarti yang ini Tahanan pengalinya Nilainya berapa Ketika Kondisinya ideal Berarti pakai Rumus persamaan 4 Dan kondisi dioda Tidak ideal Pakai persamaan 9 Dan Di sini ada Yang namanya VF Atau tegangan barir Atau potensial barir Potensial barir itu adalah Potensial yang dimiliki Oleh dioda Kalau sebelumnya Saya sudah menjelaskan 0,7 Supaya Diodanya bisa bekerja Nah di sini Diodanya akan bekerja Setelah dia Ada 0,3 volt Yang masuk ke dalam dioda Kalau kurang dari 0,3 Maka diodanya tidak Berfungsi Yang ditanya Berapa RS nya Pada VRMS VRMS 100 Oke Kita jawab Di sini Penyelesaiannya Untuk Kondisi ideal Kondisi ideal Tadi yang RM Plus RS 0,4 VRMS Kemudian Dibagi dengan Arus Maksimal alat Di sini Untuk Range 10 Skala 10 Langsung Masukkan saja Nilainya 1 Kilo Ohm Ditambah Di sini ya Tadi dia RM nya 1 Kilo Ohm Ditambah RS nya Yang kita Ingin cari Kemudian 0,4 Dikali VRMS 10 10 Dibagi dengan Arus Dibagi dengan arus Maksimal Skala penuh 100 Mikroampere 100 mikroampere Berarti 100 dikali 10 pangkat Minus 6 Amper Kalau kita Hitung Nanti hasilnya Adalah 44.000 Ohm Ini kalau yang Dicari adalah RS Kalau yang Dicari adalah RM Nanti tinggal Dibolak Balik saja Kemudian Untuk range 100 Tinggal Masukkan Nilainya Kalau di sini Ada kesalahan Perhitungan Di sini harusnya 100 Jadi hasilnya Berbeda Oke ini harusnya Dimasukkan 100 Jadi di sini Hasilnya Nanti Juga Berubah Bukan 44 Kilo Silahkan Dihitung Di sini Pakai 100 Kemudian Itu yang Ideal Berarti Pakai Persamaan 4 Yang Kondisi Tidak Ideal Pakai Persamaan 9 Dimana Rumusnya Kalau kita Masukkan Nilainya Seperti Ini Kemudian Kita Hitung Dia Akan Dapat 43 Kilo Untuk Kondisi Tidak Ideal Sedangkan Untuk Range 100 VRMS Kalian Ganti Yang Tadinya Di sini 10 Kalian Ganti Dengan 100 Kemudian Kita Dapatkan Hasilnya 447 8 Kilo Seperti Itu saja Gampang Perhitungannya Rumusnya Sudah Ada Tinggal Masukkan Saja Kemudian Saya Lanjut Ke Voltmeter Penya Arah Gelombang Penuh Kalau Gelombang Penuh Berarti Semuanya Gelombang Dari Positif Dan Negatif Akan Terhitung Secara Bersamaan Jadi Kalau Misalnya Ada Alat Kemudian Gelombang Positif Negatif Positif Negatif Semuanya Akan Saling Menghitung Saling Terhitung Nah Di Sini Di Sini Kita Pakai Empat Dioda Untuk Penyarah Gelombang Penuh Jadi Ketika Siklusnya Positif Berarti Gelombang Positif Gelombang Yang Atas Dari Sumber Diterima Naik Dia Akan Disini Ada Titik A Dari Titik A Dia Akan Menuju Titik B Kenapa Ke Titik B Karena Kalau Ke Titik B Dia Tidak Diperbolehkan Oleh Dioda 2 Jadi Dia Akan Diterima Oleh Dioda 1 Menuju Ke Titik B Perhatikan Di Titik B Kalau Dia Menuju Ke Dioda 4 Dia Tidak Diperbolehkan Karena Dioda 4 Bertemu Dengan Katoda Disini Arusnya Dia Akan Berhenti Maka Dia Arus Dari Titik B Akan Diterima Oleh RM Dan Alat Kemudian Dia Akan Mencari Jalan Untuk Menuju Ke Sumber Kutub Negatif Maka Dari Alat Dia Akan Menuju Ke Titik D Karena Ini Garisnya Tidak Tersambung Jadi Bukan Perempatan Disini Dia Akan Langsung Ke Titik D Karena Tidak Terhubung Ini Ada Tandanya Bahwa Dia Tidak Terhubung Sampai Di Titik D Nah Perhatikan Dia Bisa Ke C Bisa Ke A Karena Disini Sama-sama Bertemu Dengan Anoda Tapi Dia Akan Menuju Ke Titik C Kenapa Karena Kalau Dia Menuju Ke Titik A Dia Akan Kembali Lagi Ke Kutub Awalnya Maka Itu Tidak Mungkin Sehingga Dia Menuju Ke Titik C Disini Diterima Oleh Anoda 3 Anoda Dioda 3 Menuju Ke Titik C Dari Titik C Dia Tidak Mungkin Kembali Ke B Karena Kalau Dia Kembali Ke B Dia Akan Kembali Lagi Ke Alat Itu Tidak Mungkin Dia Pasti Akan Menuju Dulu Ke Kutub Negatif Dari C Dia Akan Berjalan Ke Kutub Negatif Itu Adalah Siklus Pada Gelombang Positif Dari Sumber Ke RS Ke A Ke B Ke PMC Atau Ke Alat Kemudian Dia Akan Bergerak Ke D C Dan Kembali Ke Sumber Kalau Untuk Negatif Yang Short Adalah D2 Dan D4 Berarti Yang Memperbolehkan Lewat Adalah D2 Dan D4 Bagaimana Caranya Dari Kutub Negatif Dia Akan Menerima Gelombang Negatif Berjalan Ke Titik Percebangan C Dari C Dia Tidak Mungkin Kede Maka Dia Akan Maka Dia Akan Menuju Ke B Sorry Disini Saya Salah Tulis Ini Harusnya B Dari C Ke B Kemudian Dia Ke PMC Atau Ke Alat Kemudian Dari Alat Dia Akan Kede Setelah Kede Dia Nggak Mungkin Lagi Ke Balik Ke C Karena Kalau Balik Ke C Dia Akan Looping Dan Looping Itu Tidak Mungkin Untuk Arus Karena Arusnya Akan Menuju Ke Kutub Sebaliknya Kalau Tadi Dia Muncul Dari Negatif Maka Dia Akan Mencoba Untuk Menuju Ke Kutub Positif Maka Dia Tidak Akan Terjadi Looping Dari Alat Dari PMC Dia Akan Ke D Dari D Dia Tidak Turun Ke C Tapi Menuju Ke A Kemudian RS Dan Kembali Ke Sumber Kutub Positif Disini Ada Salah Tulis Saya Harusnya Disini Menulis B Sorry Silahkan Diganti Sendiri Oleh Mahasiswa Untuk Voltmeter Penya Arah Gelombang Penuh Ini Kita Cuma Menggunakan Satu Rumus Sebenarnya Rumusnya Ada Beberapa Tapi Yang Kita Gunakan Adalah Rumus Untuk Dioda Praktis Dimana Berarti Kita Anggap Semuanya Dalam Keadaan Ideal Disini Ada RM Tahanan Alat Ditambah Dengan Tahanan Shunt Dikalikan Nilai Yang Sudah Ditentukan Konstanta Kemudian VRMS Dikurangi V Input Dibagi Dengan Nilai Konstanta Dikurangi 2 Tegangan Barrier VF Ini adalah Tegangan Barrier Dibagi Dengan Arus Maksimal Skala Penuh Nah Ini Adalah Rumus Yang Akan Kita Pakai Dan Akan Saya Contohkan Penggunaannya Untuk Contoh Soal Voltmeter Penya Arah Gelombang Penuh Disini Saya Punya Sebuah Alat Dimana Alat Itu Untuk Menunjukkan Skala Penuh Harus Membutuhkan 100 Mikro Amper Nah 100 Mikro Amper Ini Kemudian Dia Memiliki Tahanan Dalam Sebesar Sebesar 1 Kilo Yang Kemudian Dengan Dioda Retrifier Atau Penya Arah Gelombang Penuh Dioda Ini Untuk Mencapai Tahanan Kita Punya Dua Skala Dimana Skala Pertama Adalah 10 Tegangan Sorry 10 Volt Dan Yang Satunya 100 Volt Nah Yang Ingin Ditanyakan Adalah Berapa Tahanan R1 Disini R1 Kemudian Berapa R2 Nah Lihat Disini Ada Dua Tahanan Disini Saya Pasangkan Sebuah Multi Dimana Kita Tahu Tahanan Ataupun Hambatan Itu Berbanding Lurus Dengan Tegangan Jadi Kalau Tegangannya 10 Tahanannya Juga Akan Lebih Kecil Dibandingkan Tahanan Pada 100 Volt Maka Disini Ketika Dia 10 Volt Tegangannya Kita Akan Pakai Satu Tahanan Tapi Kalau Misalnya Dia Menggunakan 100 Volt Kita Akan Pakai Dua Tahanan Yang Terhubung Seri Jadi Disini Ada Dianggap Ada Sebuah Multi Dimana Dia Bisa Memutus Hubungan Tahanan Yang Kedua Kita Akan Langsung Lihat Di Contoh Pengerjaan Nah Disini Ada Cara Pengerjaannya Rumusnya Tadi Yang Sudah Saya Tunjukkan Kita Langsung Masukkan Saja Angka Angkanya Disini Ada Rm R2 Rm Dan Plusnya Ini R Sen Kita Pakai R2 Kenapa? Karena Disini R1 Disini R2 Disini R2 Kita Pakai Yang Ini Kenapa Disini Karena Ketika 10 Volt Kita Akan Butuh Satu Tahanan Saja Sehingga Disini Kita Lihat Kita Masukkan Angkanya Langsung Disini 10 Volt Disini Tahanan Barriernya Adalah 0,3 Disini Ada Disoal Kemudian Kita Hitung 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 Dan Akhirnya Dapat R2 Sebesar 85,28 Kilo Ohm Dimana Kemudian Kalau Dengan Tahanan Selanjutnya Tahanan Yang ini Dengan Voltmeter Sebesar 100 Volt Kalau Voltnya Lebih Besar Maka Kita Butuh Tahanan Yang Lebih Banyak Karena Kita Butuh Tahanan Lebih Banyak Untuk Jalur Yang Ini Kita Putus Kita Pakai Jalur Yang Atas Maka Kita Pakai R1 Plus R2 Disini RS Kita Ganti Dengan R1 Plus R2 Masukkan Angkanya R2 Sudah Dapat Kita Masukkan Maka Kita Dapat R1 Seperti Itu Cara Pengerjaannya Sampai Disini Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh